Anda menyaksikan News Update, saya Julita telah berdoa pemirsa jenazah terduga teroris yang menjadi DPO di Poso, Romzi alias Basir, tiba di Rumah Sakit Bayangkara, Polda, Sulawesi Tengah. Polisi akan melakukan otopsi untuk memastikan identitas DPO yang tewas dalam kontak tembak Minggu 3 Maret 2019. Jenazah beronan terduga teroris ini dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Palu menggunakan mobil ambulans. Terduga teroris ini tewas tertembak dalam kontak senjata dengan tim Satgas Tinombala, Minggu 3 Maret 2019. Selain Romzi, Satgas juga mengamankan Aditya alias Idat dan kini tengah menjalani pemeriksaan lanjutan di Pores Poso. Hingga kini, Satuan Tugas Operasi Tinombala masih melakukan pengejaran terhadap sisa DPO yang berada di Kecamatan Poso, Pesisir Selatan. Terima kasih telah menonton!